Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat background ala-ala retro menggunakan Inkscape nah sekarang kita lihat di layar temannya disini kita bisa lihat beberapa contoh yang akan kita buat menggunakan Inkscape kalau kita lihat disini ya sepertinya kumpulan garis yang dijadikan seperti neon kemudian berbentuk perspektif nah di Inkscape itu bagaimana cara membuatnya agar terlihat seperti benar-benar 3D teman ya oke sekarang kita akan buka dulu Inkscape nya disini kemudian untuk ini kita akan buat kampasnya ya disini saya gunakan dengan ukuran 2000 x 2000 piksel nah kemudian background nya ini akan kita ganti warnanya kita pergi ke menu fill and stroke disini kemudian disini kita ganti ya fill nya warnanya mungkin agak sedikit lebih biru ya kemudian kita arahkan seperti ini nah seperti ini lalu kemudian kita pergi ke draw bezir kita klik disini dan kita buat garis horizon seperti ini kita klik dan kita enter lalu kemudian ya untuk struk nya mungkin disini struk nya kita ganti menjadi pixel unit nya kemudian kita kasih angka 5 oke seperti ini lalu kemudian kita pergi ke struk paint kemudian kita klik disini dan warnanya kita kasih warna biru ya nah seperti ini kalau misalnya terlalu besar struk nya kita ganti aja menjadi 3 oke kalau sudah sekarang ini kita duplikat ya garis tadi kemudian kita bawa ke bawah seperti ini dan control dan sekarang kita akan buat garis perspektif kita klik pertama untuk garis horizontal nya disini kita klik garis pertama tadi kemudian kita tekan shift kita pilih garis kedua kemudian kita pergi ke menu extension dan kita pilih disini namanya generate prompt part kemudian kita pilih interpolate ya nah seperti ini disini ada beberapa menu ya pertama disini ada exponent kemudian ada interpolation step dan lain-lain nah disini kita akan jelaskan yang kita pakai aja teman-teman ya nah menu pertama disini namanya adalah exponent teman-teman nah exponent ini fungsinya adalah untuk mengatur jarak antara objek 1 dengan objek 2 objek 3 dan seterusnya kalau misalnya kita kasih 0 maka jarak antara objek 1 dengan 2 dan seterusnya akan sama ya akan sama ataupun lebih tepatnya adalah konsisten nah kemudian kalau kita kasih angka menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya maka jaraknya akan menyesuaikan semakin ke atas maka akan semakin mengecil ya seperti itu nah karena kita akan membuat perspektif maka nanti angkanya kita kasih menjadi angka 3, 2 dan seterusnya kemudian disini ada namanya interpolation step nah ini adalah merupakan salah satu fungsi untuk mengatur banyaknya objek akan kita duplikat ya oke langsung saja kita praktekkan disini teman-teman biar lebih paham kita disini misalnya kasih angka 20 kemudian exponentnya kita kasih 0 kita klik bagian live review nah kalau ada pesan seperti ini tinggal kita klik ok aja nah maka jaraknya akan sama antara garis 1 dengan garis 2 dan seterusnya nah sekarang coba kita kasih angka menjadi 3 ya kemudian interpolationnya tetap sama interpolation disini adalah ini ya banyaknya garis ini kemudian kita klik lagi disini kita klik lagi kita lihat hasilnya kita klik ok dan seperti ini teman-teman ya nah hasilnya seperti ini lalu yang berikutnya adalah ini mungkin kita seleksi semuanya lalu kita ctrl G untuk menggrupnya kemudian kita akan buat garis vertikalnya lagi nah disini kita gunakan draw measure lagi kemudian kita klik disini dan kita kasih misalnya kemeringannya menjadi 45 derajat ya disini kalau sudah tinggal kita geser coba sedikit disini kemudian kita klik nah kalau sudah tinggal kita duplicate lagi disini sama caranya tadi kita duplicate kemudian kita flip horizontal seperti ini kita bawa ke kanan seperti ini oke kalau sudah ya kita pastikan disini sama ini jaraknya kita paskan aja sampai atas ya disini kita pergi ke distruk kemudian kita rata atas disini hop kita klik lagi nah maka sudah sama ya lalu kemudian kita klik ya objek 1 kemudian objek 2 nya dan sama kita pergi ke menu extension dan kita pilih generate prompt dan kita pilih interpolate nah disini ya eksponennya kita kasih 0 aja karena kita akan membuat jarak ini sama ya kemudian bagian interpolate step nya kita kasih angka misalnya di angka berapa ya 12 misalnya ya kalau sudah kita klik live preview kita akan lihat hasilnya disini kita klik ok aja boom maka sudah terbentuk seperti ini oke kalau sudah tinggal kita klik apply dan kita close aja kemudian yang berikutnya kita tinggal duplikat semuanya ya lalu kita ctrl G dan ini kita klik kanan kita duplikat dan kita tekan shift pada keyboard kemudian kita klik yang garis tadi kita klik kanan lalu kita set clip boom maka sudah jadi nah langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya ini akan terlihat seperti efek neon pertama di bagian ini ya kita duplikat aja ya kita duplikat kemudian kita klik disini bagian fill and stroke kemudian kita pilih bagian stroke tadi kemudian kita pilih ini ya kita naikkan blur nya tuh ya sudah terangkat ya cahayanya dan seperti inilah hasilnya teman-teman ya baiklah mungkin sampai disini dulu video tutorial ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share, komen dan juga di subscribe baiklah saya yang terang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati